Nah, akhirnya bangkru, sampai rumah saya pun kejual Maju di sini, oh, intinya motor saya kenceng gitu Uangnya masuk ke situ lah ya Iya, banyak uang saya yang masuk ke sini Jadi pindah ke sana terus Nah, akhirnya bangkru, sampai rumah saya pun kejual Sampai kejual Untuk menutup utang Gak tanya, tau kan dulu sampai ngutang kan Sampai jual rumah itu kan samping susahnya mungkin Terus mencoba peruntungan-peruntungan di sana Bukan peruntungan, sebenarnya ceritanya karena orang tua saya malu Orang tua saya kan di Bekasi Dan di rumah saya yang di sini itu kejual Akhirnya saya diajak orang tua saya ke Bekasi Supaya ninggalin dunia ini sebenarnya Orang tua Oh, ikut orang tua Oh, ikut orang tua Cuman dasarnya saya ngeyel Ngeyel Ngeyel, bener-bener ini emang Tadi gak coba kerjaan lain itu gak tetap bengkel Udah, saya disuruh jualan bakso Oh, jualan bakso Mereka sih jualan bakso Enggak, saya diarahin orang tua saya untuk jualan bakso Tapi saya gak mau Tetap ngeyel Is di dunia ini Tapi kan udah punya istri, udah punya anak kan Mas itu Udah ya Udah ya Ya karena saya bener-bener suka emang dunia ini Emang kalo udah fashionnya itu mau diafai juga gak ngaruh Dan sampai sekarang mungkin lebih mentingin putisi ya Apa ya, kepuasan tersendiri dari pada uang dan lain-lain Tapi sebenernya poin utamanya gini bos Jadi selama saya tujuh tahun di Bekasi itu Saya kan di, ibaratnya di Bukan ibaratnya Saya tuh gak direstuin orang tua saya untuk Main ini Apalagi bengkel Bengkel pun saya dilarang sebenernya Jadi saya sembunyi-sembunyi Tanpa ada restu orang tua Tujuh tahun saya di Bekasi itu juga Saya kayak Jalan saya itu kayak kesandung-sandung Iya, walaupun prestasi saya bagus Nah, akhirnya setelah Saya, saya tujuh tahun itu kan di Bekasi Saya gak berkembang Saya minta izin orang tua saya untuk Pindah kesini Saya baru dikasih restu gitu Karena kamu ngeyel Dan kamu susah dibilangin Kalo emang ini menurut Kamu Bisa buat apa Pegangan lah Pegangan hidup Yaudah Kita restuin gitu Ternyata dapat berrestu ya Patus sama sama legit Iya, itu sih Kalo orang tua itu Nomor utah apa ya, Mas? Cuma Kalo banyak orang bilang Dirung Waliden itu Rinduanya Tuhan itu kan Bindu orang tua ya Mas Agus kan tadi bilang Maksudnya Pengen fokus ke 201, Mas Iya Nah, teman apa yang Yang bikin Mas Agus itu Pindah kesini? Sebenernya Sebenernya gini, Mas Jadi Selama di Bekasi 7 tahun itu Sebenernya saya juga udah Mulai main 201 Kalau secara prestasi ya Menurut saya gak jelek ya Saya juga Lumayan lah Kenapa saya pindah kesini itu Jadi Karena selama 7 tahun di Bekasi Saya gak ada Menurut saya gak ada perkembangan Terus Saya juga udah mulai agak bosan Main liaran kan Jadi Kebetulan pas Itu sebenernya Mas Setiako Penceng itu Nawarin saya Untuk Gabung di timnya Waktu itu Sumberagung Waktu itu sama Sumberagung Jadi Akhirnya saya Pindah kesini itu Juga lantaran Mas Penceng Tapi motor yang di Sumberagung itu Memang udah disiapin Apa bikin baru? Enggak Itu Itu motor saya sendiri Dibayarin sama Sumberagung Berarti udah dibikin dulu Udah Udah Sumberagung Iya Tapi kok bisa langsung kenceng Mas? Nah itu motor saya dari di Bekasi itu Sebenernya emang udah lumayan Sering Podium Waktu di Bekasi itu Dulu di Bekasi Joginya siapa Mas? Dulu pembalap saya Kalau Yang pertama kali saya Main liaran Eh main 201 itu Anri Sena Terus Eza Cemong Sama Apa? Jibep Almarhum Heru Ya Itulah Jadi Kalau di Bekasi itu lebih support ke 500 meter Liaran Di sini ke 201 Orang disitu juga dekat Iya Setelah Setelah kesini kan Banyak prestasi-prestasi itu Mas Nah Coba ceritain Prestasi apa aja Dan Orang-orang siapa aja Yang awalnya dulu percaya Bikin nomornya itu Mas Kalau awal saya pindah kesini itu ya Dengan Mas Penceng Timnya Sumber Agung Terus Terus Bekantan Bekantan Terus Ini BRG itu Terus Terus Siapa ya Itu prestasi-prestasinya apa aja Mas Kalau untuk prestasi Menurut saya yang paling berkesan 2018 itu kan saya juara umum IDC Timnya? Dengan tim BRG Mas Pendol ya Iya Pendol Pendol Terus Terus 2019 juga juara umum IDC Bekantan Iya Bekantan Oh Bekantan Iya Bekantan Dilupain nih Banyak pengalaman soalnya Oke Mas Sekarang Ada berapa tim nih yang Mas Pegang Tahun ini Alhamdulillah untuk tahun ini Saya dipercaya 7 tim Untuk menangani motornya M2 Mau Mere Sapi Edan Terus Ditrajaya Aben LRT Terus Raja Disko Sekian banyak itu ya Mas Perasaannya gimana sih Mas sekarang Mas itu udah segede ini Iya Kalau perasaan Senang Bangga Bangganya yang kayak gimana Iya Banyak duit Atau banyak dipercaya orang Atau Ya ada rasa Bangga Karena saya udah dikasih Kepercayaan orang Hal yang belum Tercapai di Moon Racing ini Ada gak Mas Agus Pengen bawa kemana Atau pengen apa Kalau saya sih Saya pengen Masih punya ambisi Untuk Bikin motor yang bisa Rekor lah gitu Matic Jadi timnya bisa Bagus gitu Iya Iya Atau gak pengen Dino mungkin Pengen apa Pengen Ya kalau itu pasti pengen sih Ada sih Pengen punya Dino Yang jalan-jalan Di sini semua udah lengkap Jadi sekarang kan persaingannya udah semakin Iya Mas Agus kan udah melewatin Masa susah Masa senang Rampai sepi Sarannya tuh mas Buat para mekanik-mekanik Yang Masih Memulang Kondisi Gak bisa Kalau saran saya Untuk teman-teman yang Mau Menggeluti Bidang ini Saran saya Carilah ilmu Dekatilah orang yang Udah Prestasinya bagus Terus Apa Ilmu Apa ya Secara pengetahuan Dia lebih Mampu Jadi ada Intinya Cari orang yang tepat Cari mentor Jangan kayak Mas Agus dulu Jangan kayak saya dulu Banyakan riset nanti Terus sama ini Kalau menurut saya Intinya Restu orang tua Kalau menurut saya Cuman Selain dari Support-support Tim-tim besar itu Ada gak support yang lain Oh iya Alhamdulillah Saya disupport oleh Tahun ini saya disupport oleh Van Kingland Van Kingland Racing Star Racing Star Racing Star Iya Wow Terus apa lagi Mas Terus Seputin aja Gak apa-apa Gak masalah Kayaknya cuman itu deh Udah Kingland udah Gimana menurut Support-support dari Mereka itu Ya Menurut saya Agak memperingan Beban saya untuk Membantu Nah Terakhir nih Mas Menurut Mas Agus Racing Star itu seperti apa sih? Racing Star menurut saya Aparel yang Bagus lah Terpercaya menurut saya Terus Tapi Menurut saya Emang bahaganya bagus sih Enak gitu loh Cuman saran saya nih Saya kan seneng Yang desain yang simpel-simpel Kalau saya ya Jadi Ya gitu Banyakin desain yang simpel lah Ya bener Oke Mungkin Segitu aja Ngobrol-ngobrol saya Dengan Mas Agus Jangan lupa Yang mau order Racing Star Ada di Starcrap-nya Racing Star Dan Atau enggak Di WA-nya Di sini Bisa juga Kalau yang mau order message Gimana Mas? Ada di sini Ada di sini juga Di sini banyak semuanya Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh